Angka perceraian di Indonesia terus meningkat di setiap tahun dan faktor ekonomi menjadi alasan terbesar kedua mengapa terjadinya kasus perceraian mengingat persoalan duit dan ekonomi sangat sensitif dan kerap menjadi pemicu persoalan rumah tangga. Lantas bagaimana kata beberapa pasangan soal urusan duit rumah tangga? Mari kita tanyakan. Kelola yang jelas kalau untuk kebutuhan sehari-hari untuk yang kebutuhan rumah tangga itu ya istri yang kelola sih. Kita udah serahkan ke istri gitu ya. Untuk penahara keuangan keluarga ke istri sih mbak? Kalau di keluarga saya sih istri ya mbak ya soalnya suami saya boros banget. Saya sih tapi suami juga pegang gue cuman kalau pengelolanya saya. Kalau cara kelola keuangannya lebih ke istri jadi kita setiap ada pendapatan itu langsung kita transfer ke istri jadi kita serahkan ke istri semuanya. Kalau di keluarga saya sih pemasukannya kan dari suami sama istri tuh kalau dari suami itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dari istri untuk nabung semuanya sih kak. Biasanya kalau saya sama suami saya kan suami di luar negeri gitu. Jadi yang dikirim bulanan itu biasa buat kebutuhan anak sama saya sama ya ada sebagian buat simpanan kabungan. Kalau boros saya rasa sih masih belum boros ya. Karena udah proporsional lah kita atur memang ada kesepakatan antara saya sama istri bahwa pengeluaran ini kita udah batas-batasin. Kecuali ya memang kebutuhan khusus ya untuk misalnya belanja-belanja untuk yang di luar sehari-hari itu ya kita atur juga. Kalau boros lebih ke saya sepertinya ya. Karena kalau saya yang megang bisa habis semuanya gitu. Makanya saya serahkan ke istri gitu. Kadang dia ngeliat e-commerce-e-commerce gitu kak. Nggak jelas-nggak jelas gitu. Beli celana kek, beli apa gitu. Nggak jelas lah kayak perindilan-perindilan cowok lah gitu ya. Kadang gadget juga pernah tuh beli kasur. Kadang nggak jelas gitu lah nggak? Biasanya saya. Biasanya? Shopping? Iya, shopping sama ya kebutuhan yang tak terduga ada anak gitu. Ada keperluan-keperluan. Tapi suami juga sebenarnya boros juga. Ya, transparan jelas. Transparan. Ya, karena dalam rumah tangga kan dia harus transparan ya. Saling percaya supaya kita bisa hidup harmonis gitu. Kalau transparan, iya harus transparan. Karena kita harus tahu juga pengeluaran kita per bulannya berapa total keseluruhannya kan ya. Jadi kalau kami sih memang transparan. Dia akan kasih tahu. Ya saya juga dapatnya segini saya kasih tahu. Itu transparan nanti dia ngasih tahu sisanya berapa atau total keseluruhan keuangan berapa gitu. Iya, harus transparan sih. Soalnya biar menjaga kehormonisan di dalam keluarga itu. Biar nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Kayak gitu-gitu sih Kak. Iya, harus begitu. Kalau saya sih sama suami, apa yang saya perlu sampai sekecil-kecil kayak ya buat wanita. Tapi saya pasti kasih tahu. Biar dia tahu kan ini. Dia juga ngerti perempuan punya. Punya kebutuhan. Iya, biar nggak berantem-berantem. Maksudnya biar tahu gitu. Buat saya sih nggak masalah. Dia juga nggak masalah. Daripada sembunyi-sembunyi terus. Iya kan. Kayak kejadian-kejadian juga banyak ya. Akhirnya? Akhirnya dikembang. Iya. Mendingan terbuka. Kalau aku sih gitu. Nggak mau ada keperluan belanja apa. Kecil aja pasti aku lapor. Biar pemasuknya tahu dia. Dan aku juga nggak sembunyi-sembunyi. Kan ngapain sembunyi-sembunyi. Kan tanggung jawab suami juga. Ya pemirsa, itulah kata beberapa pasangan soal pengaturan keuangan dapur mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan, CNBC Indonesia.